Sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mengetahui dan bisa membedakan bahwa sebuah perbuatan dikatakan melampaui batasan? Ya itu tidak dibolehkan dilakukan di dalam masjid, dan perbuatan yang tidak melampaui batas, artinya boleh dilakukan di dalam masjid. Bagaimana cara membedakan antara kedua hal tersebut? Bagaimana caranya? Ada yang bisa menjawab? Tentunya orang yang tidak melampaui batasan di dalam masjid, yaitu orang yang berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW. Apakah dahulu pernah tahziah dilakukan di dalam masjid? Apakah dahulu di zaman Rasulullah SAW, orang yang sudah meninggal dunia, pernah dikuburkan di dalam masjid? Apakah dahulu di zaman para sahabat mereka berani untuk bernyanyi dan juga joget-jogetan di dalam masjid? Kalau tidak ada yang memiliki antara masjid, jemaat masjid, dan masjid masjid, dan masjid masjid. Apakah itu berani? Apakah saya berani? Ini adalah kemampuan. Ya. Apakah yang harusnya menjadi penentu untuk perbuatan kita yang harus kita lakukan di dalam masjid? Itu bukan seenaknya akal kita sendiri, bukan seenaknya otak kita. Tetapi yang menjadi penentu agar kita bisa melakukan amalan dan perbuatan yang harus dilakukan di dalam masjid, itu adalah syariat Nabi SAW. Ada sekelompok dari orang-orang Syiah. Dia ingin mengajak debat salah seorang ulama dari ulama Ahli Sunnah. Mereka mengajak alim ini, mari kita berdebat dan berdiskusi. Hingga akhirnya orang-orang Syiah berkelompok mereka berkumpul di dalam sebuah tempat. Dan seorang alim dari ulama Ahli Sunnah ini dia datang sendirian. Ketika dia ingin masuk ke dalam perkumpulan orang-orang Syiah, dia mengambil kedua alas kakinya dan meletakkan di antara katiakinya. Mereka bertanya kepada alim ini, kenapa dia masuk ke dalam tempat ini dengan membawa alas kaki? Kenapa tidak diletakkan di luar? Terus dia mengatakan tidak, saya tidak melakukan demikian. Karena saya takut nanti kalian mencuri sandalku. Karena orang-orang Syiah di zaman Nabi SAW pernah mencuri kedua sandal Nabi SAW. Maka mereka, orang-orang Syiah mengklaim alim ini bahwasanya dia adalah seorang pendusta. Karena di zaman Nabi SAW tidak ada orang Syiah. Apakah ada di zaman Nabi SAW orang Syiah? Karena tidak ada di zaman Nabi SAW orang Syiah. Apakah ada di zaman Nabi SAW berdikir secara bersama-sama? Tentunya tidak pernah dilakukan di zaman Nabi SAW. Apakah ada orang yang berani melakukan joget-jogetan di dalam masjid di zaman Nabi SAW? Tentunya tidak. Maka di sini harusnya menjadi penentu adalah apa yang dilakukan di zaman Nabi SAW. Itu adalah yang benar. Nabi SAW pernah bersabda. Nabi SAW pernah bersabda. Tuhan Allah SWT meskipun manusia semuanya benci kepadanya. Apa hasilnya? Maka Allah SWT akan meriduainya. Dan adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Dan Allah akan menjadikan manusia semuanya ridu kepada dia. Sebaliknya siapa yang mencari keriduan manusia. Namun sebagai gantinya Allah SWT akan murka dengannya. Maka balasannya Allah akan murka dengan dia dan Allah akan menjadikan seluruh manusia murka kepadanya. Sebagian para pengurus masjid biasanya akan melarang hal demikian. Karena mereka menganggap bahwa nanti akan ada masyarakat yang tidak setuju. Akan marah. Namun dia berani untuk menyelesai syariat Allah SWT. Dengan tujuan agar manusia ridu kepadanya. Kali sini harusnya kita berusaha untuk mencari keriduan Allah SWT. Dan tidak mencari keriduan manusia. Dan ini berlaku baik itu untuk seorang imam ataupun untuk seorang ma'amum. Dan juga berlaku kepada orang-orang. Tidak ada satu masjid pun ya di dunia ini. Melainkan pasti ada yang namanya masalah baik antara imam dengan muaddin ataupun antara imam dengan ma'amum. Pasti ada masalah. Kenapa? Kenapa? Apa sebabnya? Karena permasalahan yang syaitan tidak mau mereka akur. Satu orang di antara antum mengatakan imam ini bacanya panjang. Ada lagi yang lain mengatakan imam ini terlalu pendek bacanya. Yang lain mengatakan imam ini enggak bagus Masya Allah. Maka disini yang menjadi pertanyaan. Ketika kita datang ke dalam masjid ini. Untuk siapa kita salat? Untuk imam atau untuk Allah? Berarti kalau begitu jangan menjadi sebuah persoalan yang berkaitan dengan imam. Maka ketika imam selesai dari salatnya dengan mengucapkan salam dua. Apa yang harus dilakukan? Dia berkata ke dalam masjid. Imam. Berkata ke dalam masjid. Maka ketika imam selesai dari salatnya dengan mengucapkan salam dua. Apa yang harus dilakukan? Maka pasti ada ya di antara mereka yang komen misalkan dengan mengajak bicara temannya yang disambing. Coba lihat imam itu. Kan sudah saya bilang kalau imam itu enggak cocok untuk menjadi imam. Sahih? Ada enggak yang seperti ini? Bener enggak? Dimana? Kenapa? Ghiba namimah di masjid. Ghiba dan namimah mengadu domba di dalam masjid. Maka yang harus ditempu harusnya adalah cara nasihat dengan mendatangi imam dan menasehati dengan empat mata. Maka yang harus kita ketahui bahwa syaitan itu bersemangat untuk apa? Apakah bersemangat untuk memecah belah antara orang-orang Yahudi dan Nasrani? Tidak. Mereka justru senang mendatangi kaum muslimin. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Ada di syariat siapa? Muslimin. Syariat Islam. Orang-orang Nasrani dan orang Yahudi. Mereka tidak memiliki syariat sujud sahwi. Kenapa? Karena tidak ada syaitan. Karena tidak ada syaitannya. Ini benar. Kata beliau. Demi Allah ini benar apa yang saya katakan. Syaitan tidak datang kepada mereka. Karena amalan mereka betul-betul rusak aslan. Makanya syaitan datang kepada kita. Datang ke dalam masjid ini. Ketika syaitan melihat bahwasanya masjid ini makmur dengan berfikir kepada Allah SWT. Dia akan berusaha untuk merusak sesuatu hal yang baik tersebut. Berapa Tuhan yang kita sembah? Berapa Nabi yang kita ikuti? Berapa syariat di dalam agama Islam? Berapa kitab di dalam agama Islam? Kibla kita berapa? Nah yang menjadi pertanyaan. Ada berapa kelompok di dalam agama Islam. Disebutkan di dalam hadith 73 sekte di dalam agama Islam. Subhanallah. Rasulullah SAW mempunis mereka semuanya berada di dalam api neraka. Maka disini harusnya kita berusaha untuk bersama kelompok yang akan diselamatkan oleh Allah SWT. Dan saya memohon kepada Allah agar kita dan anda-anda semua termasuk dari golongan tersebut. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berkumpul di atas sunnah Nabi SAW yang dahuru para sahabat Nabi bersama Nabi berada di atasnya. Berarti haruskah kita berkumpul di atas sunnah atau harus kita berpisah? Maka kita harus berkumpul sebagaimana dahulu perkumpulan para sahabat Nabi SAW bersama Nabi di atas sunnah. Ini madhabnya Shafi'i. Dan ini madhabnya Hambali. Dan ini madhabnya Madhab Imam Malik. Betul? Tidak ada masalahnya di mana? Tidak ada masalah. Hanbali tidak akan datang di atas syafi'i. Orang yang bermadhab Hanbali tidak boleh salat di belakang orang yang bermadhab syafi'i. Terjadi sebuah perdebatan, pertikaian antara para pengikut madhab Hanabi dan juga para pengikut madhab syafi'i. Mereka mengklaim bahwasannya Abu Hanifa itu yang cocok menjadi seorang imam. Oh tidak benar. Imam kita adalah imam syafi'i. Itu yang cocok menjadi seorang imam. Oh tidak benar. Para pengikut madhab Hanabi mengatakan tidak betul itu. Karena imam syafi'i, rahimahullah, Zalla fi batun umya kul karib min sanatai. Zalla fi batun umya kul karib min sanatai. Karib sanatai. Karena imam syafi'i. Mata Abu Hanifa. Karena imam syafi'i sebelum Abu Hanifa diwafatkan ketika itu masih dalam kandungan ibunya. Kurang lebih sekitar 2 tahun. Maka tentunya ketika imam syafi'i belum lahir, ketika itu siapa imamnya? Abu Hanifa itu adalah imam. Karena imam syafi'i tidak mampu untuk keluar dari perut ibundanya Sampai Abu Hanifa meninggal terlebih dahulu. Baru dia keluar. Oh. Para pengikut kelompok syafi'i tidak terima, tidak. Justru imam kita adalah imam yang cocok. Karena imam syafi'i ketika beliau dilahirkan, beliau menendang Abu Hanifa sampai Abu Hanifa meninggal dunia. Berkataan seperti ini ada. Berkataan seperti ini ada. Berkataan seperti ini ada. Ini ada. Hal ini terjadi. Bahkan sampai orang yang bermathab syafi'i itu tidak menikahkan orang yang bermathab Hanafi. A'udhu billah. Ya. Ini tentunya bagian dari memiccah gulat umat Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya mereka adalah para ulama-ulama Islam. Kita semua mencintai mereka. Imam Abu Hanifa. Imam Shafi'i. Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Malik. Semuanya adalah para ulama Islam. Yang dahulu membela agama Islam. Maka kita harus mencintai mereka semua. Tidak boleh ya. Kita mungkin hal-hal yang buruk terkait para ulama. Kalau begitu ya. Perpecahan sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh tadi. Apakah hal itu dicintai oleh Allah SWT? Tentunya tidak dicintai oleh Allah SWT. Maka di sini yang wajib. Sikap yang harus ditempuh oleh para jamaah masjid. Al-imam. Al-muazzin. Al-idara. Al-musallin. An-yajtamiru. Al-sunnah. Baik itu imam. Para pengurus masjid. Para muazzin. Dan orang-orang yang salat di masjid ini. Berusaha untuk berkumpul di atas sunnah Nabi SAW. Ya. Maka yang harus kita ucapkan. Kita tidak bisa menerima kecuali apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Alaihissalatu wasallam. Adhan Aisyah. Ya. Wallahu A'lam. Assalallah Nabi Muhammad SAW. Ujazakum. Wallahu khayat. Baik. 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 Whatever. Alah. Oh. Loondra. Oh. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati